Hai Hello everybody jadi di video kesempatan kali ini aku mau ngasih konfig buat battlefield bad company dua ya guys jadi buat kalian yang mau download game sama konfignya link download ada di deskripsi Oke disini untuk nama filenya improve bbc2 ya guys langsung aja kalian klik filenya ekstrak disini kalau udah di ekstrak maka akan menjadi folder improve bbc2 kita buka di sini ada tiga folder ya ada konfig directory sama optimize registry fixes ya guys ya untuk konfig sama yang optimize registry nanti kita pasangnya di desktop ya guys ya di winlatornya di dalam kontainer jadi sekarang kita tinggal ke directory nah ada enam file ya kalian pilih semua kalian salin atau potong disini aku potong pindahin ke directory penyimpanan battlefield bad company dua kalian ya di sini aku simpan itu di folder games battlefield bad company 2 langsung aja kalian tempel disini lakukan ke semua file ganti kalau udah kita tinggal kita masuk ke bagian winlatornya kita setting di menu utamanya dulu untuk box version kalian bisa pakai yang 034 dan untuk preset kalian bisa custom ya settingannya kayak gini 13 eh 103010242 ya guys ya maksudnya dan untuk dana recreate sama dana required kalian bisa non-aktifin untuk yang 87 double fastlane sama nativegoogle saya bisa aktifin aja kalau udah kalian bisa simpan checklist lanjut masuk ke bagian kontainer disini untuk screen size-nya harus custom ya di 1328 kali 600 nanti takutnya layar kalian ada yang gepeng ada yang ngejum ya jadi harus sesuaiin soalnya di konfignya udah aku set di resolusi segini ya guys ya untuk graphic driver kan pakai turnip untuk configuration akan pakai versi yang 25.3 yang revisi tiga atau yang empat ya jadi yang terbaru bisa kalian cek aja di github Max device memory sesuaiin sama HP RAM kalian enable direct rendering nya kalian bisa checklist kalau udah kalian bisa simpan lanjut masuk ke bagian DX Rapper disini pakai DX VK ya untuk configuration nya kalian bisa pakai versi yang 2521 tapi kalau nggak ada kalian bisa pakai yang bawaan aja kayak 252 241 231 atau 113 ya untuk frame rate kalian bisa kosongin aja Max device memory sesuaiin sama yang diturnip ya custom device-nya kita pakai RTX 3070 aja ya kalau udah kalian bisa simpan lanjut masuk ke bagian environment variable nanti aku kasih settingannya di layar aja ya jadi biar nggak kelamaan si durasinya masuk ke bagian terakhir di advance untuk box preset sesuaiin sama yang udah kalian setting tadi startup selection nya agresif Windows versinya pakai yang 10 processor affinity sama yang 32 bitnya kalian bisa centang semua kalau udah kita tinggal masuk ke bagian kontainernya let's go Nah kalau udah di dalam kontainernya kita masuk ke drive-day ada folder improve bfbc2 ya guys yang suatu aja kalian buka kita masuk dulu ke folder config nah disini ada dua pilihan ya guys ya ada yang high sama low ya jadi sesuaiin sama HP kalian semisal kalian pakai HP yang speknya tuh mid-range ya atau mid-end kalian bisa pakai yang low aja jadi biar fps-nya tuh makin stabil lancar dan smooth juga ya guys ya Oke jadi sesuaiin aja sama HP kalian di sini aku pakai yang high kita buka ada setting.ini ya Jadi kita tinggal klik file-nya terus kita copy masuk ke drive-c user-exuser dokumen bfbc2 nah ada setting.ini yang bawaan ya guys langsung aja kita klik file-nya kita delete ya kita hapus nah kalau udah dihapus kita ganti sama yang baru kita tinggal pastu ya oke kalau udah kita kembali lagi ke drive-day masuk lagi ke folder improve bfbc2 nah disini ada optimize drag fixes kita buka ada file registry kita tinggal mini bar mini bar lagi minimize dulu bar nya terus kita masuk ke start di kiri bawah kita ke sistem tool terus ke registry editor ya Nah kalau udah tampilannya seperti ini kita masuk ke registry di kiri atas terus kita import registry file nah kalau tampilannya kalian enggak kayak gini kaya tinggal klik ini terus ke my computer ke drive-day ya terus ke improve bbc2 optimize revises nah disini tinggal masukin aja file-nya satu-satu ya guys ya oke caranya kayak gini tinggal klik terus kain open seterusnya kayak gitu ya guys ya nah untuk di bagian yang ini ada yang low-med optimize ada made to high jadi kalian tinggal pilih sesuaiin aja sama HP kalian semisal kekalian spek itu mid-range atau low kalian bisa pakai yang low to media bisa to medium gitu oke jadi disini aku pakai yang medium to high ya kita tinggal open kalau udah kalian bisa langsung memainkan game a battlefield Bad Company duanya ya guys ya kita masuk ke bagian bagian lainnya let's go etuk okay two of them quiet i selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati let's go selamat menikmati selamat menikmati moving to cover selamat menikmati 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 selamat menikmati